Pemirsa selama seminggu Polres Madiun berhasil mengamankan 7 orang tersangka pelaku kejahatan mulai kasus narkoba dan obat-obatan terlarang, kasus penyebaran video pornografi, miras dan prostitusi yang menggunakan aplikasi daring Selama operasi pekat yang digelar mulai 22 hingga 29 Mei petugas Polres Madiun berhasil mengamankan 7 orang tersangka pelaku tindak kejahatan 4 orang tersangka diamankan oleh saat narkoba dan sisanya oleh saat reskrim 4 orang yang diamankan tersebut merupakan pengedar kasus narkoba jenis sabu-sabu Selain itu mereka juga mengedarkan pil double L dengan sasaran remaja dan buruh pabrik Dari tangan mereka petugas mengamankan sebanyak 1.330 butir pil double L dan 1,04 gram sabu-sabu dan alat hisapnya Sementara itu saat reskrim Polres Madiun mengamankan 1 pelaku merupakan pelaku penyebaran video asusila pelaku dengan mantan pacarnya Dan 2 orang lainnya merupakan tersangka kasus prostitusi yang menggunakan media daring Untuk barang bukti yang diamankan berupa handphone dan sejumlah uang tunai Itu korbannya sendiri yaitu seseorang anak masih di bawah umur yang dulu dimana anak tersebut adalah pacar si korban Oleh pacar si pelaku Modus yang dilakukan ini dimana yang bersangkutan ini sengaja merekam aktivitas persetumbuhan yang dilakukan oleh pacarnya yang masih di bawah umur tersebut Lalu mengirimkan video tersebut ke salah satu teman si pelaku Motifnya apa yang saya diminta Motif yang disampaikan oleh si pelaku sendiri di dalam pemeriksaan yang bersangkutan mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan hanya karena iseng Tapi di dalam pemeriksaan juga kami menemukan bahwa perkara tersebut disebarkan karena memang yang bersangkutan sudah putus Antara ada kesengajaan atau sakit hati kami masih mendalaminya lebih lanjut Saat ini ketujuh pelaku masih ditahan di Polres Madiun untuk keperluan pengembangan kasus serta pemeriksaan lebih lanjut Guna memenuhi berkas perkara penyidikan yang akan dilimpahkan ke Kejari Madiun Tova Pradana, JTV Madiun